Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, jumpa lagi dengan saya dalam belajar psikologi ini pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah kegiatan pengabdian kepada masyarakat kita sadar bahwa tingkatan stres di Indonesia dari tahun ke tahun itu selalu meningkat ya, nah kemudian berdasarkan sebuah kajian atau penelitian yang dilakukan di Indonesia bahwa tingkat stres masyarakat Indonesia itu dibandingkan ya selama bahwa 3 tahun terakhir itu itu mencapai angka 28% yang melibatkan 1.161 responden dari Kerede Maret hingga April 2020 nah kemudian pada tahun 2021 lonjakan terjadi hingga bertambah menjadi 32% tingkat stres atau depresi yang dihadapi oleh masyarakat terutama peningkatan itu disebabkan oleh banyak faktor terutama ada kondisi pandemi yang kita hadapi tuntutan kehidupan yang membuat kita lebih ini dan kemudian perkembangan teknologi di era digital ini yang menuntut kita siap untuk menghadapi itu nah pada kegiatan ini dan penelitian-penelitian yang sudah saya lakukan nah tingkat stres itu banyak faktor yang menjadi penyebab stres itu meningkat gitu ya kurangnya dukungan sosial dan kemudian kemampuan kepribadian yang tidak mampu untuk mengatasi kondisi atau masalah yang dihadapi dan kondisi-kondisi perkembangan zaman yang begitu cepatnya yang harus dihadapi oleh karena itu pada kesempatan hari ini selaku seorang dosen maka saya akan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di SMA Negeri Satu Kuantan Mudik nah oleh karena itu pada kegiatan ini kita memberikan sebuah pelatihan manajemen stres kepada murid-murid SMA kita tahu bahwa pada usia remaja itu dikenal dengan brain and strong masa yang penuh dengan konflik masa yang penuh dengan masalah bersama yang penuh saya sampai jumpa di Terima kasih. 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 Terima kasih.